fans meminta arian untuk menjelaskan segalanya camcal mencoba mengalihkan perhatian fans berkata aku ingin menunjukkan sebuah rahasia besar kepada kalian semua penglihatanku lebih tajam daripada elang jadi tidak ada yang bisa disembunyikan dariku fans mengeluarkan kabir dari meja dan membuka masker kabir ridima dan anupria terkejut fans menyapa inspektur kabir semua orang terkejut fans mengarahkan pistol ke kabir fans berkata kau tidak akan pernah tahu tentang ragini dan rahasi aku ridima berpikir apakah kabir benar tentang ragini kabir berkata aku memainkan permainan kucing dan tikus ini sejak bertahun-tahun ayo selesaikan ini aku tidak takut padamu ridima menangis fans berkata aku akan senang hati menembakmu inspektur kabir ridima berkata aku tidak tahu tentang ragini tapi aku tidak ingin membiarkan fans menjadi penjahat dengan membunuh kabir ridima menghentikan fans fans bertanya apa yang kau lakukan kau menyelamatkan nyawa musuh suamimu ridima menjawab tidak aku menyelamatkan hidupmu kabir adalah inspektur polisi kau akan menjadi penjahat dan dipenjara setelah membunuhnya aku dan keluargamu tidak bisa melihatmu di penjara fans menjawab aku senang sekali karena ada orang yang peduli padaku sebab di sekitarku ada banyak penipu fans berkata kepada kabir kau harus dihukum karena masuk rumahku tanpa izin fans menelpon komisaris dan mengatakan kecurigaanku ternyata benar kabir berkata pak komisaris aku akan menjelaskan segalanya kepada anda komisaris berteriak cukup kabir kau sudah melanggar hukum dan mencemarkan nama baik kepolisian sekarang kau diskors kabir terkejut fans berterima kasih kepada komisaris dan memutuskan panggilan kabir berkata walau aku kehilangan seragamku tapi aku tidak akan menyerah fans berkata lebih baik kau bersyukur karena istriku menyelamatkan hidupmu dan sekarang kau pergilah kabir berjalan pergi dan berkata dia bersumpah bahwa aku akan menghancurkan fans ridima merasa lega karena kabir selamat fans berkata ada makan malam spesial di rumah hari ini dan sejal akan datang malam ini banyak rahasia yang akan terungkap ridima khawatir sejal akan memberitahu fans tentang hubungannya dengan kabir di malam hari sejal sudah datang fans bertanya siapa yang sudah menculikmu sejal menjawab arian yang sudah menculiku dan menyiksaku dia mencoba membunuhku dia juga akan membunuh ridima dan kau fans menampar arian fans berkata orang yang telah membohongiku akan dihukum fans menodongkan pistol ke arian semua orang terkejut camcal terbangun dari mimpi buruknya arian datang kesana camcal menceritakan mimpi buruknya arian menjawab jangan khawatir aku akan menghadapi fans arian menunjukkan pistolnya fans sedang bermain basket ridima datang dan bertanya bagaimana kau bisa menemukan sejal apakah kau menculiknya fans berkata aku tidak perlu menjawabmu ridima menjawab aku tidak akan pergi tanpa mendapatkan jawaban ridima menantang fans untuk melawannya bermain basket tangan fans memegang pinggang ridima lagu ismi marjawan diputar ridima berhasil mengalahkan fans ridima meminta jawaban kepada fans fans menghentakkan ridima ke dinding dan berkata kau yang harus menjawabku kau pintar dan mengetahui sejal diculik di rumah kita tapi kau tidak tahu inspektur kabir berada di rumah ini kau adalah istriku tapi mengapa kau tidak mencurigai inspektur kabir ridima berpikir fans mencurigaiku itu berarti fans sudah tahu tentang hubungannya dengan kabir fans berkata tidak mungkin seorang musuh bisa masuk kecuali ada keluarga yang melindunginya fans berkata sejal akan mengungkap segalanya fans pergi ridima berkata fans sudah mencurigaiku apa yang harus aku lakukan anu pria membakar foto fans dan berkata beraninya kau menyakiti kabir kau telah menyakiti orang yang sangat ku cintai aku juga akan menyakiti orang yang sangat kau cintai jika rahasi aku terbongkar pada jam malam nanti aku juga akan mengungkapkan kebenaran tentang ridima bahwa dia berselingkuh fans memberikan balon kepada sia sia menegur fans yang sudah berperilaku kasar kepada ridima fans menjawab kau masih muda ridima tidak seperti yang kau pikirkan Andre dan ishani pulang dari bulan madu ishani memberikan hadiah kepada semua orang nenek merasa senang karena ishani sudah merasa bertanggung jawab nenek berkata kita harus berterima kasih kepada ridima karena ridima yang sudah menyarankan Andre untuk menikah dengan ishani ishani berpikir bulan madu yang bodoh itu seperti hukuman bagiku fans berkata kepada ridima apakah kau tidak suka dengan kejutanku aku sudah memberimu kejutan apakah kau tidak akan memberikan kejutan kepada aku ridima memberikan hadiahnya kepada fans lagu ismi marjawan diputar fans menyukai lukisan dari ridima ridima berpikir apa yang sudah sejal katakan kepada fans fans berlutut di hadapan ridima dan memberinya bunga mawar fans berkata ada kejutan lain di dalam bunga ini ridima terkejut melihat pistol yang ada di dalam bunga ridima berpikir apakah fans akan mengambil nyewaku fans berkata apakah kamu ingat apa yang aku katakan di malam pertama kita ridima mengingatnya kembali ridima berpikir fans tidak ingin membunuhku tapi dia ingin aku bunuh diri dengan senjata ini fans mengatakan aku tahu segalanya tapi aku ingin mendengarnya darimu camcal berpikir aku ingin memisahkan fans dengan ridima tapi aku malah terkena masalah waktu buruku telah dimulai anupria berpikir sejal akan mengungkap rahasi aku dengan kabir bagaimana cara keluar dari masalah ini kabir pulang dan kaget melihat misra kabir bertanya apa yang kau lakukan disini bukankah fans menculikmu misra menjawab tidak aku pulang dan membawa sejal kabir melihat sejal dalam keadaan pingsan kabir berpikir berarti fans sudah membohongi kami semua ridima dan fans saling menetap ridima berkata kebenaran memang pahit kabir mengirimkan gambar sejal ke hp ridima kabir berharap ridima tidak memberitahu fans semuanya nenek bertanya kapan sejal datang aryan menjawab sejal tidak akan datang aku mendengar percakapan fans dengan ridima anupria mendapatkan pesan dari kabir fans membodohi semua orang sejal ada bersamaku maka berbahagialah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati